oke ini saya coba tidak nyala untuk philip 3 watt ini kemungkinan drivernya berat ya jadi untuk jt itu tidak sanggup untuk menyalakan sekarang kita akan coba oke ini dia berhasil menyala ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini jangan lupa ditonton sampai selesai di video sebelumnya saya telah membahas cara membuat lampu otomatis free energy di video kali ini saya akan membuat joltif yang support untuk lightbird driver sesuai pertanyaan di komentar karena ada beberapa lightpilip itu yang berketip ya saat menggunakan joltif oke ini saya menggunakan trafo charger kita akan ukur dulu ya oke ini untuk kaki primer yang jaraknya jauh kemudian untuk 4 kaki ini yang lilitannya hambatannya besar ini kaki sekunder ya oke untuk yang ini kaki feedback ya oke ini ya untuk kaki kakinya primer sekunder dan feedback oke selanjutnya kita akan rangkai oke selanjutnya kita butuh TIP41C oke ini kita akan solder ya untuk datasheetnya ini BCE dari depan ya kita solder kaki kolektor dengan kaki primer selanjutnya kita butuh R10 ohm ini kita akan solder di kaki feedback dan kaki primer ya oke seperti ini semisal tidak nyala bisa dibalik oke selanjutnya kita butuh Miller 104 dan R120 ohm ini kita paralel kemudian kita solder di kaki feedback dan kaki basis ya oke ini kita akan bikin rangkaian yang umum dulu ya nanti kita coba satu persatu oke seperti ini ya selanjutnya kita butuh elko 330 mikro farad ini kita akan solder untuk yang negatif dapat emitter ya kemudian untuk yang sisi positif dapat dari kaki primer seperti ini oke selanjutnya kita butuh kabel ini yang hitam untuk input negatif kita solder di kaki negatif dari elko ya seperti ini selanjutnya untuk yang kabel merah input positif dapat positif dari elko ya oke seperti ini selanjutnya kita butuh fitting ini saya menggunakan fitting colok dan jepit test clip ini ya jadi tinggal jepit ini kita jepit di kaki sekunder oke seperti ini ini untuk rangkaiannya sudah selesai ya cukup simple rangkaiannya kita akan coba dulu di beberapa led berdriver ya oke ini kita akan tes oke ini kita menggunakan baterai 18650 kemudian ini kita tes dengan philip 3 watt karena untuk philip itu ada beberapa yang drivernya itu memang ringan ada juga yang berat ya jadi kadang nyala kadang berkedip kadang juga sama sekali tidak nyala ya oke ini saya coba tidak nyala untuk philip 3 watt ini kemungkinan drivernya berat ya jadi untuk jt itu tidak sanggup untuk menyalakan mungkin karena frekuensinya beda oke selanjutnya philip 4 watt seperti ini kita akan tes apakah bisa menyala oke ini untuk philip 4 watt nyala bagus ya tidak ada masalah berarti kendalanya bukan di rangkaian ct nya tapi mungkin karena led nya untuk drivernya mungkin berbeda oke selanjutnya kita coba panasonic 5 watt ini ya ini saya sengaja menggunakan beberapa merek yang berbeda ya oke ini kita coba juga menyala dengan bagus ya tidak ada masalah untuk panasonic 5 watt mungkin jika ada led lain selain philip yang bermasalah bisa dicoba cara ini nanti selanjutnya alumia 9 watt oke ini kita coba ini juga menyala dengan baik tidak ada masalah yang masalahnya pertama tadi philip 3 watt tapi nanti kita akan cari solusinya supaya bisa menyala dengan baik oke selanjutnya osram 12 watt ini kita akan tes oke ini juga menyala dengan bagus ya nyalanya terang dengan rangkaian yang standar ya ini untuk lampu mungkin ini yang driver motornya ringan makanya dia tidak ada masalah ya oke yang masalah cuma led ini saja ya philip 3 watt ini tidak mau nyala oke ini kita akan coba dengan listrik PLN untuk memastikan led masih berfungsi oke kita nyalakan ini ini menyala dengan baik untuk listrik PLN tapi untuk di JT dia tidak mau nyala ya oke ini kita coba lagi dengan JT dia tidak mau nyala ya oke selanjutnya kita akan cari solusinya silahkan disimak videonya ya oke ini kita akan lepas dulu untuk jepitnya ya oke selanjutnya untuk rangkaian JT nya kita akan modif supaya bisa menyalakan led tadi ya oke ini kita butuh dioda HER204 ini dioda ultrafast ya ini kita akan pasang di salah satu kaki sekunder ya untuk arahnya bisa maju bisa juga mundur ya tergantung mana yang nyala jadi semisal dipasang maju tidak nyala bisa dicoba arah mundur ya oke ini kita pasang di salah satu kakinya seperti ini ya cuma kelemahnya cara ini semisal kita tes di led abel abel itu malah hasilnya kurang bagus ya jadi ini khusus untuk led berdriver oke ini kita jepit lagi untuk yang satu dapat keluaran dari dioda ya oke ini kita akan coba tes untuk pilip yang bermasalah tadi ya dengan dengan cara ini apakah bisa menyala kita akan lihat ya oke ini kita akan jepit untuk baterainya sekarang kita akan coba oke ini dia berhasil menyala dengan tambahan dioda HER204 untuk pilip yang bermasalah dia bisa menyala dengan baik ini untuk pilip yang berkedip bisa untuk pilip yang memang tidak nyala sama sekali juga bisa ya kemungkinan untuk merek-merek lain juga bisa ini kita coba jepit di sebelum dioda ya kita coba tidak bisa ya semisal tidak nyala jangan dijepit terlalu lama ya karena dia arusnya akan melonjak bisa membuat TR-nya jebol ya oke ini kita jepit di keluaran dari dioda kita akan tes ya oke ini dia bisa nyala dengan bagus setelah ditambah dioda ya untuk diodanya bisa menggunakan yang HER bisa juga yang FR atau dioda biasa yang 2 ampere ya cuma lebih bagus memang pakai yang HER 204 oke ini berhasil menyala untuk pilip yang bermasalah tadi kita akan tes untuk semuanya ya apakah dengan penambahan dioda ini berpengaruh untuk LED dengan merek yang lainnya ya ini untuk panasonic 5 watt nyalanya tambah bagus dengan tambahan dioda selanjutnya ini pilih 4 watt kita coba oke ini juga nyalanya tambah terang ya dengan tambah dioda hasilnya malah lebih bagus ya ini kita coba alumia 9 watt oke ini juga nyalanya lebih terang ya intinya untuk semua merek dengan penambahan dioda itu nyalanya lebih bagus ya oke ini selanjutnya osram 12 watt kita coba oke ini nyalanya juga lebih terang ya oke semoga bermanfaat jangan lupa untuk mencoba channel ini ditunggu video update selanjutnya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi berokatu berokatu